Intro Pembangkit listrik di Ukraina dihujani rudal Rusia hingga terjadi ledangan keras di kompleks fasilitas energi. Kini jaringan listrik Ukraina mati dan mengalami defisit parah. Kepala layanan listrik Yasno milik Ukraina, Sergei Kovalenko pun memberikan penjelasannya. Serangan rudal Rusia tersebut mengakibatkan dua pembangkit listrik termal di kota Kiev hancur. Fasilitas pembangkit listrik dari jenis PLTA lainnya juga dihantam serangan Rusia. Seperti di Kharkiv, Lviv, Ivanov-Frankivs, Cerkasi, dan Vinitsia. Kerasnya serangan Rusia membuat operasi terpaksa ditangguhkan untuk sementara waktu lantaran pembangkit listrik meledak. Sergei Kovalenko menyebut akibat terjadi pemadaman listrik darurat di sebagian besar wilayah Ukraina. Yang mengungkapkan serangan rudal Rusia juga memakan korban sedikitnya lima orang tewas di kota Denipro. Sebelumnya, Presiden Volodymyr Zelensky mencatat serangan masal yang dilakukan militer Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina mulai meningkat. Tepatnya sejak Sabtu 14 Januari 2023 lalu. Meski baru dua hari, namun hampir sebagian besar pembangkit listrik di Ukraina mati. Serangan seperti ini bukanlah kali pertama yang dilancarkan Rusia. Perusahaan energi swasta terbesar di Ukraina, DTEK, melaporkan tembakan rudal yang dilontarkan pada akhir pekan kemarin. Hal ini menandai serangan ke-26 Rusia terhadap fasilitas energinya. Sebelumnya, pada 10 Oktober tahun lalu, Moskow pernah meledakan fasilitas PLTN terpenting di Ukraina. Aksi itu sebagai pembalasan atas serangan yang diduga dilakukan pasukan Ukraina di Jembatan Crimea. Tindakan Rusia itu lantas diklaim sebagai sebuah kejahatan perang. Klaim itu dilontarkan karena melanggar Konvensi Jenewa dan mengundang kritikan pedas hingga sanksi dari sejumlah negara barat. Meski begitu, hal tersebut tidak membuat intensitas serangan Rusia menurun. Rusia justru kian gencar menghujani sejumlah fasilitas umum di Ukraina dengan rudal dan drone. Untuk memperbaiki kerusakan, sejumlah cara mulai dilakukan pemerintah Ukraina untuk memulihkan produksi listrik di beberapa PLTN yang hancur. Termasuk meningkatkan jumlah teknisi listrik. Namun cara ini belum dapat mempercepat penyaluran pasokan listrik ke seluruh kawasan Ukraina. Sehingga selama beberapa hari ke depan, jutaan masyarakat Ukraina terpaksa bertahan menghadapi musim dingin tanpa pasokan listrik. Terima kasih telah menonton!